Pemperhentian Sementara Firli Bahuri Jokowi pun menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pengganti Firli memimpin KPK Presiden Jokowi menyebut punya banyak pertimbangan memilih Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK Jokowi berharap proses penanganan hukum di KPK tetap berlanjut Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait status tersangka Firli Bahuri dan meminta semua orang menghormati proses hukum Sudah saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya memang aturannya seperti itu Banyak pertimbangan memang pilihannya ada empat tetapi apapun kita harus memilih satu Meski telah ditanda tangani Presiden Jokowi KPK mengaku belum menerima surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK KPK berharap surat keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firli dan pengangkatan Sementara Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK akan diterima pada hari Senin Pemberhentian sendiri kami belum terima Kami juga baru mendapatkan informasi dari teman-teman media Mudah-mudahan hari Senin kami sudah mendapatkan surat keputusan pemberhentian Pak Firli sebagai pemberhentian Sementara sebagai Ketua Dan kita berharap juga surat keputusan penunjukan Sementara Pak Nawawi sebagai Ketua segera juga kami dapatkan Nawawi Pomolango ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Firli Bahuri Dikutip dari laman KPK Nawawi Pomolango adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Yang mengawali karir sebagai hakim di pengadilan negeri Soasiyoti Dore Nawawi juga pernah ditugaskan di Tondano, Balikpapan, hingga ke pengadilan negeri Makassar Nawawi mulai dikenal saat bertugas di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dan menjadi ketua pengadilan negeri Jakarta Timur Saat di PNJaktim, Nawawi pernah menjadi hakim pengadilan Tipikor Jakarta Nawawi terpilih menjadi wakil ketua KPK pada 2019 Tim Liputan Kompas TV